Selamat datang di pertemuan pertama pengelogaman PoundGap dengan menggunakan bahasa HTML dan JavaScript Kali ini saya akan sedikit memperkenalkan bagian-bagian dari HTML dan JavaScript sendiri HTML seperti kita ketahui, pertama dia membutuhkan pembukaan yaitu HTML ini Jadi dia menginisialisasi bahwa ini adalah suatu text HTML yang nanti bisa dipakai Kemudian HTML ini biasanya terdiri dari dua buah yaitu head dan body Head ini biasanya berisi file-file yang digunakan untuk membantu dalam halaman HTML ini Misalnya kali ini kita menginisialisasikan file JavaScript yang dari jQuery untuk dapat membangun sebuah halaman HTML yang bisa nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi handphone Nah kemudian ada juga yang disebut body Body ini merupakan isi dari aplikasi yang kita buat nantinya Nah disini misalnya contohnya body ini adalah keseluruhan ini Di bagian body ini ada beberapa ekstensi-ekstensi yang bisa kita pakai Nah pertama biasanya kita menggunakan pack Jadi ini adalah sebuah pack Sebuah pack yang utuh itu berisi beberapa isinya Misalnya pertama ada juga header Terus kita buat misalnya mainnya Mainnya bagian bawahnya Nah kita bisa memasukkan gambar Audio Gambar dan audio Ada juga Input Input text disini Dan tombol 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 Read ini Kemudian kita juga Mengenal namanya pop up Jadi ketika muncul Akan sebuah muncul lagi jendela kecil Yang nantinya bisa ditutup Dan kembali ke halaman Masih tetap berada di halaman Yang awalnya kita buat Kemudian kita akan membahas javascript Javascript sendiri ini merupakan Suatu Kumpulan Kata pemrograman Yang mirip dengan java Tetapi perbedaan javascript dengan java biasa Adalah javascript ini Tidak harus Menginisialisasikan keseluruhan Mana bisa digunakan Untuk misalnya Sebuah Sebuah Metode sederhana saja Pada kali ini Misal contohnya Metode ini Sederhana ini Dapat Digunakan Eee 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 Ini Jadi dia Memanggil javascript yang dibutuhkan Eee Disini javascript Seperti Eee Bahasa pemrograman juga Hampir mirip dengan java Ada misalnya Penisialisasi Dan juga Misalnya Penkondisian if else Namun kali ini Kita ada sedikit tambahan Karena berhubungan dengan Eee HTML Jadi dia Ada sedikit seperti Bahasa-bahasa HTML juga yang Dimasukkan dalam javascript ini Javascript ini Isinya Mengatur Beberapa Proses yang ada Di Index ini Misalnya Javascript yang ini Adalah Mengambil Input Dari ini Kemudian dia akan Memproses input ini Jika inputnya Berupakan kata-kata Dia akan Memunculkan Halo Nama yang kita Masukkan Kamu berhasil Dan jika misalnya Kita tidak Memasukkan apapun Dia akan Meminta Memuncul Popupnya Adalah Memasukkan nama anda Sekian pertemuan kali ini Terima kasih telah menonton